Jagung NK Perkasa, jagung idaman para petani di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan salah satunya. Dengan luas lahan lebih dari 12.000 hektare, potensi tanaman jagung di Kabupaten Pasuruan sangatlah besar. Seperti di Kecamatan Wonorejo, 75 persen petani daerah ini merupakan petani jagung NK Perkasa. Oleh sebab itu, 30 Juli 2019 kemarin bertempat di Desa Karangasem Kecamatan Wonorejo, PT Sijenta Indonesia menggelar ekspo jagung NK Perkasa. Ekspo ini dihadiri tiga ratusan petani dari Kecamatan Wonorejo, Rembang, Kejayan, dan Kecamatan Keraton. Ekspo ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada petani dan memperkenalkan teknologi dari PT Sijenta Indonesia agar petani bisa lebih pintar dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman jagung. Agronomis PT Sijenta Indonesia mengajak petani berkeliling dan melihat tanaman jagung NK Perkasa dari berbagai usia tanam. Dari pengalaman petani dan agronomis PT Sijenta, jagung NK Perkasa telah terbukti memiliki keunggulan ketahanan terhadap penyakit gulai yang sangat bagus. Jumlah baris antara 16 dan 18 membuat rendemen jagung NK Perkasa sangatlah tinggi. Selain itu, jagung NK Perkasa ini memiliki daya tumbuh yang mencapai 98 persen. Dengan perawatan yang maksimal, jagung NK Perkasa mampu menghasilkan 9,7 ton jagung per hektare. Bahkan, hasil NK Perkasa bisa mencapai 13,3 ton per hektare. Dengan hasil yang tinggi ini, membuat petani di Kecamatan Wonorejo memilih menanam benih NK Perkasa. Memang memuaskan 100 persen, karena ada peningkatan 2 kintal. Asalnya, 1 ton 2 kintal mendapat 1 ton 4 kintal. Jadi ada peningkatan, itu yang perkasa. Ya, NK Perkasa ini penyakitnya tidak ada. Lulus, mulai pertumbuhan tanam terus subur. Kualitas benih NK Perkasa yang sangat bagus ini juga diakui oleh Kios Pertanian Cahaya Jaya, di mana permintaan akan benih NK Perkasa sangatlah tinggi. Pihaknya telah menjual 13,5 ton benih NK Perkasa pada musim tanam tahun ini, dan diperkirakan akan terus meningkat melihat animo petani yang sangat antusias terhadap benih yang juga memiliki nama NK 6172. Setiap tahun pasti ada peningkatan. Setiap tahun, setiap musim pasti ada peningkatan. Seandainya NK Perkasa itu stok selalu aman, pasti per musim ada peningkatan 3.000-5.000 kilo per musim. Untuk tahun ini, di Kios Pertanian Cahaya Jaya, permintaan benih paling banyak, yaitu NK Perkasa. Sekarang sudah habis 13 ton 500 kilo. Perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pasurwan mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh PT Sijenta Indonesia. Ekspo ini akan mengedukasi petani, baik dengan diskusi yang berlangsung maupun dari melihat langsung tanaman jagung NK Perkasa. Untuk itu, kami dari mewakili, dari Dinas Pertanian, ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas terselenggaranya kegiatan seperti ini. Ini adalah hasil NK Perkasa atau NK 6172. Bukan hasil rekayasa, tapi ini adalah hasil percobaan kami yang ada di lapang. Nah, hadiran kami di sini sebagai membantu Bapak-Ibu untuk menghadirkan solusi dari PT Sijenta, sehingga bisa juga mesejahterakan bagi Bapak-Ibu, tapi juga petak-petani di Pasurwan dan sekitarnya. Terima kasih telah menonton!